Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semuanya bermula di peternatan ini Lebih tepatnya bermula di pembatas pagar ini Pagar yang membedakan derajat umat sapi di dunia ini Non-wagyu diperlakukan bagai binatang rendahan Sementara wagyu adalah golongan borjuis yang hidupnya penuh kemewahan Semua wagyu haram hukumnya untuk mengalami stres Vitamin harus cukup agar kualitas daning tetap terjaga Seperti layaknya sapi, kasus percintaan berbeda kasta tidak mungkin dihindari Persis seperti pasangan ini Saling mengucap janji Sayangku, berjanjilah Kalau kau tidak akan meninggalkanku Aku berjanji Dan juga saling berbadi Ini sarapanku pagi ini Enak banget kan, Say? Setiap hari, Sang wagyu selalu membagi kebahagiaan dari kehidupan mewahnya Walaupun harus terpisahkan oleh kejamnya pagar pembatas Hari ini adalah hari ulang tahunnya Kado bertumbuk Berikut sarapan yang benar-benar enak Dan seperti biasa Dia ingin Sang Kekasih mencicipi juga Kenikmatan masakan hari itu Sayangku, ayo kita makan sama-sama Enak sekali ini loh Segera dia pun berlari ke arah pagar pembatas Untuk menjumpai Sang Kekasih Akan tetapi Untuk pertama kalinya Dia hanya menjumpai rumput kosong sepi Tak ada terlihat sosok sapi yang dicintainya hari ini Maka dia pun bertanya kepada penjaga peternatan Mengenai keberadaan kekasihnya Cewek gua di mana ya mas? Lah itu ada kok deket kamu Gak kelihatan Di piling yang kamu pegang Patah hati, dalau, cuih Itu mah gak ada tai-tainya dibanding apa yang dirasakan Wagyu saat ini Sang Kekasih telah berubah menjadi seonggok stek lokal untuk sarapan paginya Sayangku, berjanjilah Kalau kau tidak akan meninggalkanku Aku berjanji Berjanjilah Apapun yang terjadi Kita akan selalu bersama Aku berjanji Selamanya aku dan kau adalah satu Tak akan terpisahkan jiwa ini Tak akan terpisahkan darah dan neraga ini Sekarang kita adalah satu Selamanya Diterpa kepedihan yang di luar batas kemampuan umat sapi Membuat telur lantak meleleh dagingnya dari ujung rambut sampai ujung kaki Makanya empuk banget Harga seporsi stek Wagyu wajarkan mahal Soalnya otomatis sebenarnya kita sedang menyantap dua sejoli sapi Sapinya mungkin gak mahal-mahal amat Cintanya itu sih yang bikin mahal Terima kasih telah menonton